Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal share ke kalian bagaimana aku men-setup kandang kalajengking aku. Nah, ada pun alat dan bahan yang aku gunakan untuk ngebuat kandang kalajengking aku. Yang pertama ada cutter. Ini kalian bisa pake apa aja sih? Bisa pake cutter, gunting, atau pisau yang lain terserah kalian. Terus ada juga ini. Ini namanya kokopit. Udah dikit banget sih karena memang udah aku pake. Ini sisanya aja. Yang baru masih di order dan belum nyampe. Tapi aku mau buat sekarang soalnya kan anak-anak kalajengking udah lumayan gede tuh. Jadi kalau nunggu lama lagi mereka bakal kasihan di tempat yang kecil. Kayaknya gak apa-apa lah. Segini kayaknya cukup dah. Oke, yang paling utama ini kandangnya guys. Dan banyak dari kalian yang nanya di TikTok, dia bilang Bang, kotak, apa ya, kandangnya pake apa gitu? Belinya dimana? Nah, ini aku belinya guys. Aku beli dua karena satu buat untuk induknya dan satu lagi untuk anak-anaknya. Langsung kita buka ya. Ini kan ada dua kan guys. Satu ini aku buat untuk konten TikTok. Yang satu baru kita pake untuk unboxing di YouTube ini ya. Dan bagi kalian yang belum follow akun aku silahkan di follow ya. Di sini nih. Namanya Adam Jurnal. Dan jangan lupa untuk spam like dan juga komen. Oke? Tidak. 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 Terima kasih telah menonton 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 Untuk buat kandang kalajengking ini Aku cuma pakai ini nih Pakai kokopit yang udah aku bilang tadi Dan jangan terlalu banyak guys Dikit aja secukupnya Kita langsung taruh ya Sampai jumpa ya Sudah deh Jadi kalau misalkan Ini kan ada embun kan kayak gini Dan aku biasanya tuh langsung lap pakai tisu Pakai apa aja sebenarnya bisa sih Tapi ya karena ada tisu pakai tisu aja Oke akhirnya udah selesai ya guys Ini kandangnya Dia tuh gak terlalu ribet Kalau untuk kandang kalajengking Cukup ada kokopit aja Abis itu pakai hiding cave Udah deh Nah sekarang kita masukin kalajengkingnya ya Oke jadi aku ini ada kalajengking Dua kotak Sebenarnya tuh ini dua isinya Dan ini isinya tiga Kalau kalian ngikutin video aku di tiktok Aku juga udah update ya Selalu update dari dia masih kecil kayak gini Sampai dia udah kayak Mungkin bisa dikatain Ini tuh udah remaja lah Kayak gini Dan karena memang ukuran mereka udah Sedikit gede Jadi aku mau pindahin Sampai jumpa 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 Sampai jumpa